Ketika tunas ini cepat besar, maka batang yang di sini juga akan cepat besar. Kalau batang ini besar, maka umbinya cepat berisi. Inilah yang akan menguras nutrisi, sehingga pupuk yang diserap oleh tanaman ubi jalar ini akan menjadi batang dan daun saja. Sehingga pembesaran umbi menjadi lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Sobat, hari ini saya sedang kontrol tanaman ubi jalar. Di lahan ini ada berbagai macam varitas dengan umur yang berbeda-beda karena tanamnya bertahap. Ada yang paling tua umur 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, dan ada juga yang baru tanam. Nah, yang akan saya bahas ini yang umurnya sudah 3 mingguan. Ya, ini di depan saya ini sobat. Jenisnya ubi jepang varitas Naruto Kintoki. Ini rumputnya juga sudah mulai lebat, sudah waktunya untuk pembersihan. Tetapi nanti mungkin yang akan saya semprot adalah rumput yang berada di jalan ini sobat ya. Sementara rumput yang sudah dibedengan, yang tumbuh di antara ubi jalar ini, saya akan biarkan saja. Nantinya ketika ubi jalar ini rimbun, rumput itu akan mati dengan sendirinya. Kecuali jika ada rumput yang daunnya lebih tinggi daripada daun ubi jalar. Nah, seperti ini ya. Yang seperti inilah yang kita cabut. Tetapi kalau rumput yang ukurannya masih pendek, yang akan tertutup oleh daun ubi jalar, itu nanti akan mati dengan sendirinya karena tidak mendapatkan sinar matahari. Seperti yang sudah kami bahas pada video sebelumnya, yakni di lahan ini kami tanam ubi jalar sedikit berbeda. Bibit yang kami gunakan, bibit yang ruasnya pendek, hanya terdiri dari 3-4 ruas saja. Dengan tujuan untuk memperbesar pangkal batang yang dekat dengan akar. Nah ini sobat, ini dulu yang ditanam hanya 4 ruas ya. 2 ruas tenggelam, kemudian ada 2 ruas di atasnya ini. Dan ditanam berdiri dengan tujuan supaya cabangnya tumbuhnya seimbang. Dan terbukti sobat, ini ada tunas ya di sebelah kanan ini. Ini panjangnya sudah hampir 1 meter. Nah ini. Ini panjangnya sudah hampir 1 meter sobat. Yang di sebelah kanan. Kemudian yang tunas di sebelah kiri, ini panjangnya juga seimbang. Sudah ada 1 meter juga. Nah ini. Apa yang akan saya lakukan dengan pohon ubi jalar ini, sesuai dengan target yang kita harapkan adalah percepatan pembesaran umbi ya. Nah dalam perawatan ubi jalar ini, jika kita ingin produksi umbinya lebih cepat, lebih cepat berisi, lebih cepat besar, maka kita fokuskan batang yang dekat dengan pangkal ini cepat membesar. Batang yang dekat dengan tanah ya, dekat dengan umbinya ini cepat besar. Jika batang ini cepat besar, maka insya Allah umbinya pun akan cepat berisi, cepat besar pula. Dengan demikian masa panen akan lebih singkat. Bagaimana cara agar batang ini cepat besar, maka dengan mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru yang dekat dengan pangkal ini sobat. Ini sudah ada tunas-tunas baru ya. Tunas-tunas baru ini, jika semuanya tumbuh dengan maksimal, yang dekat dengan pangkal ya, itu nantinya batang ini pun akan ikut membesar. Nah cara untuk memperbesar tunas ini, dengan cara memotong batang atau sulur yang menjalar ini sobat. Ibaratkan ini adalah, kita sebut saja ini batang primer ya, pemanjangan dari tunas pertama. Ini jika nanti kita potong, maka dengan demikian tunas-tunas ini akan mempercepat pembesarannya, akan cepat tumbuh. Ketika tunas ini cepat besar, maka batang yang di sini juga akan cepat besar. Kalau batang ini besar, maka umbinya cepat berisi. Nah konsepnya seperti itu sobat, sangat sederhana ya. Baiklah sobat, sekarang saya akan contohkan pemotongannya. Ini tunas yang ke arah kanan ya. Kalau kita pakai ukuran, ukurannya kurang lebih kita sisakan sekitar 20-30 cm. Nah saya akan potong di sini. Saya akan potong di sini sobat. Nah ini ya. Kemudian yang ke arah kiri tadi, kita sisakan juga sama, kurang lebih sekitar 20-30 cm. itu hanya perkiraan saja sobat. Nah jadi penampakannya seperti ini sobat ya. Kalau kita lihat ini, sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini sudah kita potong. Nah setelah kita potong seperti ini, nantinya tunas-tunas yang di dekat pangkal itu akan tumbuh. Dan ini juga ada tunas yang tumbuh dari ruas yang tenggelam di tanah ya. Yang ini sobat. Ini sudah mulai memanjang juga. Kita bisa potong juga di sini. Supaya tidak terlalu menjulur panjang. Saya akan potong di sini. Dengan demikian, nanti percabangan dari ubi jalar ini hanya berada di sekitar pangkal. Rimbun di bagian pangkal saja. Nah apa akibatnya, jika sulur yang panjang tadi ini, tidak kita potong, inilah yang akan menguras nutrisi. Sehingga pupuk yang diserap oleh tanaman ubi jalar ini akan menjadi batang dan daun saja. Sehingga pembesaran umbi menjadi lambat. Itulah sebabnya yang panjang-panjang begini harus kita potong. Maka jangan heran, biasanya sobat menanam ubi jalar ya, tumbuh subur, menjalar kemana-mana, tetapi umbinya tidak berisi. Jika sobat perhatikan, bagian pangkal ini sudah mulai nampak membesar ya. Ini. Dibandingkan dengan dulu saat awal tanam, itu batangnya masih kecil, dan ini sudah mulai membesar. Ada cara lain, jika sobat tidak mau memotong, atau malas untuk melakukan pemangkasan, maka cara ini yang umum dilakukan oleh kebanyakan petani ubi jalar, yakni dengan membalik, misalkan di sini ada pangkal, ini pangkal ubi jalarnya, tunas yang menjalar ini, yang dominan, ini kita balik sobat, kita balik arahnya ya. Biasanya kalau tanamannya berjajar dua, ini kan dua baris ya, itu yang sebelah kiri kita arahkan ke kanan, nanti yang disebelah sana kita arahkan ke sini. Contohnya ini ya, nah ini kan menjalar ke sana sobat, ini dibalik ke arah sini. Inilah yang umum dilakukan oleh petani ubi jalar. Nah, ketika batang yang dominan, yang batang primer ini dibalik, maka akan mengalami stress, stressing, sehingga pertumbuhan vegetatif dari batang ini terhambat. Itulah sebabnya, pembalikan seperti ini juga akan merangsang, tumbuhnya tunas-tunas baru dari pangkalnya. Dari ruas-ruas yang dekat pangkal, di sini nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Itulah yang mempercepat pembesaran ubi jalar. Ini cara yang kedua. Kemudian masih ada cara yang ketiga, tapi cara ini jarang dilakukan, karena memang jarang dibahas. Ya, ini dengan cara membalik arahnya. Bukan membalik batangnya, tetapi membalik arah. Misalkan ini sobat, ini kan pangkal ya. Ini pangkal, kemudian ada cabang yang lari ke sini, ke kiri. Ini ujungnya kita arahkan dibalik begini sobat. Kita arahkan kembali ke pangkal. Nah, ketika batangnya dibalik seperti ini, ini akan membuat stressing, atau akan menghambat pertumbuhan vegetatifnya. Sehingga hal ini juga bisa membantu mempercepat pembesaran umbi. Saya contohkan lagi. Ini yang mengarah ke sana ya. Kita angkat saja. Tidak kita balik, tetapi ujung ruasnya, ujung dari batang ini, kita balik arah. Nah, seperti ini. Kita buat melengkung. Nah, cara yang ketiga ini masih jarang dilakukan, karena mungkin terlalu ribet ya. Tidak simple gitu. Jadi, terserah sobat mau pakai cara yang pertama, cara kedua, atau cara yang ketiga. Tapi kalau anjuran saya, untuk di tahap-tahap awal, di usia di bawah satu bulan, saya lebih cocok menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan pemangkasan. Nah, di umur tiga minggu ini, saya lakukan pemangkasan. Kemudian untuk selanjutnya, setiap dua minggu sekali, kita bisa kontrol lagi sobat. Jika ada seluruh yang terlalu panjang, kita bisa pangkas juga, atau bisa pakai cara yang kedua ya, cara pembalikan saja. Cukup dibalik-balik saja itu sudah cukup. Karena kalau mau dipangkas semua, itu nanti seluruhnya terlalu banyak sobat. Akan menyita waktu dan tenaga. Nah, nanti dari bekas pemangkasan ini sobat, ini bisa kita jadikan bibit kembali ya. Walaupun sebagian pendapat mengatakan, kalau di bawah umur tiga bulan, belum bisa jadi bibit katanya. Tetapi menurut saya pribadi, ini bisa sobat, kita potong-potong empat ruas, untuk dijadikan bibit kembali. Namun yang perlu sobat pahami, karena ini umurnya belum ada satu bulan ya, baru tiga minggu. Jadi karakter dari batang ini, kalau ditanam, itu pertumbuhan vegetatifnya cepat. Tapi generatifnya agak lambat ya, pembentukan umbi agak lambat. Nah, bagaimana cara mempercepat nantinya, kalau ini dijadikan bibit, mau ditanam ya, supaya cepat berumbi juga bagaimana? Sama caranya sobat, lakukan pemangkasan, seperti yang kita contohkan di awal tadi. Cepat dipangkas sebelum umur satu bulan. Syukur-syukur bisa dua minggu itu segera dipangkas saja. Tidak usah menunggu terlalu panjang seperti ini. Ini hitungannya sudah terlambat sobat ya, tapi tidak masalah. Nanti ini kita pangkas semuanya, supaya kita bisa jadikan bibit kembali, dan akan kami tanam di area yang sana, yang di Mulsah itu sobat, rencana awal, mau ditanami cabai, tapi karena bibit cabainya belum siap tanam, ini juga kami tanami ubi jalar, jenis Jepang ya, jenis Naruto Kintoki. Demikianlah sobat, informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, untuk sobat semuanya. Nantikan update perkembangan dari tanaman ubi jalar ini, maka dari itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol lonceng, agar dapat notifikasi, jika kami membuat video baru. Terima kasih semuanya sudah nonton, sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.